Ya, petenangan besar dan lokal ini kan sudah beberapa tahun ini Satu orang sudah punya, dikelola secara modern Itu satu orang sudah 30 yang pernah sampai, hanya penggunaan Jadi ini sudah, embryo-nya sudah ada Kita harapkan ada pabrik-pabrik petenangan-petenangan yang agak besar Jadi mungkin bisa 100, apa namanya, sapi dan sebagainya Dan kita harapkan agar jualnya itu agak mahal Kita didikan juga pabrik di Kabupaten Burak Contohnya pabrik pengalengan, jadi pemocongannya di Burak, pengalenganya juga di Burak Nanti kita setelahkan di kota-kota besar, saya kira itu sangat bagus sekali menambah income Jadi tidak kita jual berupa sapi, tapi berupa unabjecting sudah dipolahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Babang Sadono, Profesor Nah enggak Pak, bersama saya Babang Sadono di channel inspirasi Jawa Tengah Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi dan membantu mencari solusi Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Abdul Hakim, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Burak Apa kabar Pak? Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat Karena kader PKB terpilih menjadi Bupati Brora Dan PKB menjadi salah satu pengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang sudah terpilih dalam Kelkada Desember yang lalu Ya, Pak Abdul Hakim, ini pertama kali ya untuk PKB mempunyai Bupati? Ya, sebagai kader memang batu baru pertama kali Kalau kemarin bisa kita wakil Bupati Oh, ya, yang kemarin wakil Bupati ya Jawa Bupati ini berarti pengalaman pertama Bisa disampaikan apa kesan dari kalangan PKB terutama Pak Abdul Hakim sebagai Ketua DPC ini? Ya, setelah saya dapat mandat jadi Ketua PKB tahun 2016 yang lalu Memang ada mandat dari Ketua Umbung dan Ketua DPC Jawa Tengah Bahwa kami ditaksikan untuk pertama menampil kade, eh, memang pilek Kita kesilisatif, jalan-jalan juga berhasil kita diperingkat pertama Suasanya walaupun secara kursi kita diperingkat kedua Dan yang kedua adalah untuk mengenangkan salon Bupati yang diusung oleh PKB Itu terjadi dari Ketua Umbung dan Ketua DPC Jawa Tengah Dan alhamdulillah kedua-kedua-kedua-duanya kita berhasil Ya, Pak Abdul Hakim, ini kalau untuk kultur belura Ini kan sangat luar biasa ini Jadi artinya PKB bisa muncul sebagai pemenang legislatif dalam arti suara Dan kemudian ketika mencalonkan Bupati juga bisa jadi Nah, padahal selama ini kan kultur belura lebih banyak warnanya nasionalis Gimana strateginya, Pak Abdul Hakim? Ya, kita membuka diri Jadi kemarin kita dipilih itu juga sangat membuka diri Karena sesuai dengan laporannya PKB adalah terbuka untuk umum Jadi kita termasuk masang carek-carek itu juga dari Kita buka secara lebar-lebar, tidak hanya kader saja yang kita terbuka Jadi semua elemen kalau tidak kita terima Dan itu hasilnya juga sangat luar biasa sekali Jadi, mitos kalau tidak jadi kader, tidak bisa jadi kehidupan ini Untuk sementara, karena tak bisa dari kita untuk mengenangkan PKB Jadi kita mengajak yang berpotensi untuk memisahkan PKB kita Maksudnya juga luar biasa sekali Tapi yang unik kan sebagai ketua, Pak Abdul Hakim sendiri malah tidak mencalonkan diri Kenapa? Ya, pertama memang saya sejak haji tahun 2028 Saya sudah belajaran hati Tidak ingin jadi Saya sangat bernadar di depan kabah Saya tidak ingin mencalonkan DPR Tidak ingin mencalonkan Bupati Tidak ingin menyalonkan kepala desa itu Saya berdoa Berdoa di kabah, di depan kabah Saya dan keluarga saya Dengan anak-anak saya Nah, itu sudah jadi, apa namanya, nandar Keinginan saya seperti itu Nah, pas nandar itu Seperti itu, saya masih coba jadi ketua Tapi tetap kita bertahan Itu semua semoga tidak Keinginan itu tidak Semoga terkabul tidak jadi itu Saya sebenarnya hanya sebagai menjanjikan itu, Pak Ya Ya Karena pertama Kalau semua yang ingin jadi semua itu Yang ingin jadi pejabat Yang urus partai siapa Ya Itu pertimbangan saya seperti itu Ya Pak Abdul Hakim Apakah memang lebih baik Kalau seorang ketua partai itu Tidak merangkap menjadi pejabat Baik jadi, apa, eksekutif maupun dirugis latih Ini menurut saya Menurut saya seperti itu Karena apa Ngurus partai memang bergerak Artinya kalau Seorang ketua partai ini Ngurusi yang lain Pasti Pertama adalah untuk dirinya sendiri Pasti akan menguruskan diri Bagaimana saya Bisa jadi Pasti itu Jadi Tidak bisa membantu Carak-carak yang lain Jadi ini Menurut saya seperti itulah Ya Ini untuk Pak Abdul Hakim Apakah ini Bersifat sementara Apa Prinsip selamanya Artinya besok-besok Juga tidak akan menyalon Saya sampai sekarang Karena Kemarin saya berdoa Itu dibuang Kak Gua Ini prinsip saya seperti itu Semoga tidak berubah Oh Jadi Kapan-kapan pun tidak Tidak akan nyalonkan Begis latih maupun eksekutif ya Ini Ini luar biasa Saya kira Nah Pak Abdul Hakim itu juga Apa Strateginya juga Apa ya Luar biasa Memang agak-agak aneh gitu ya Apalagi Bermitra dengan PDI Perjuangan Yang Ya mungkin secara suara Kalah ya Tetapi formalitas kan Apa Anggota legislatif lebih banyak Dan menjadi ketua DPRD Tetapi ketika berpartner Itu PDIP bisa mendukung Calonnya PKB Justru jadi Calon Bupati Gimana itu caranya Ya kita memang Komunikasi Insas dengan Semua partai Jadi Kemarin kita Kita sebenarnya punya grup Ketua-ketua partai Di Kabupaten DPRD Jadi Isinya ketua-ketua partai Jadi Kita sering sudah Komunikasi Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun Kajak-kajak partai Ada di seberang Tapi Untuk Yang banyak kita Ajar Ya Jadi Pilkada adalah Sebuah proses Untuk menemukan Pemimpin Dan itu sudah selesai Jadi Saya kira Kedepat tinggal memikirkan Bagaimana Atau apa yang terbaik Untuk Kabupaten Dura Nah Menurut Pak Abdul Hakim ya Apalagi yang mempunyai Kadel Yang akan menjadi Bupati Apa yang harus dilakukan Di Dura ini Untuk lima tahun Yang akan datang Jadi Sesuai dengan Komitmen Bupati Bahwa Kita akan Sesahangan Kabupaten Dura itu Jadi semua elemen Akan kita libatkan Karena sudah selesai Sekarang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Artis Tidak ada Satuiquan Untuk Rehubungan Jadi semua partai yang ketua-tua partai Kederajaan kopi bareng Bagaimana Baiknya Bawang Dura Karena tidak mungkin Bawang Dura ini kita kerjakan sendiri Apalagi hanya PKP Dan BD atau partai kosong tidak bisa Jadi kita akan semua Kita akan ajak ngomong tentang Cara Bawang Dura ini Pak Abdul Hakim, apakah Model PKP di Blura ini Kalau menurut saya Ada model yang Berhasil, apakah juga Apa, didiamati Oleh pimpinan PKP Yang di atas Ya Ini memang Jadi unik karena PKP Di Blura ini kan dahulunya Jadi partai Papan tengah Bisa Naik jadi papan atas Ini memang kami Beberapa kali Dipanggil Oleh DTW Jadi Jadi Pada emang Tiap-tiap seperti itu Dan Kita sudah ceritakan Salah-salah kita Ada Sitaris Mopeni Dan sebagainya Tantang keberhasilan itu memang kita Ditanya oleh DTW dan DTW dan DTW Insya Allah Ini kalau bisa Ya Kita akan Terangkan Semua Lalu apa program-program Apa Pembangunan ke depan Yang menurut Pak Abdul Hakim Atau menurut PKP Perlu diprioritaskan di Blura Ya yang pertama Ada Instastruktur jalan Karena Berapa persen 60 persen jalan itu Rusak Jadi Itu akan jadi Beda setama Yang kedua Karena Di Blura itu Kebanyakan adalah Pertanian Dan Apa namanya Sapi itu Apa namanya Pertanian Itu akan kita kejur Karena Pembangunan Apa namanya Jepun terbesar Dari tengahnya Termasuk Dura Nah ini Kalau bisa Memang kita Sudah ada Kebanyakan Beberapa Swasta Jadi untuk Membangun Pabrik Pakan Ternak Di Bukadai Dura Itu yang Tentang Keternakan Yang tentang Tentang Keternakan Hasil Juga Hasil Terbesar Perkenakan Sapi Ini Dari Kabupaten Kuna Ini kami Mohon Pada Pemerintah Untuk Segera Membangun Fabrik Di Dura Pemotongan Sapi Dan sebagainya Pengalingan Daging Dan sebagainya Karena Ternak Di Dura Ini sangat Luar biasa Sekali Pakanya Dan sebagainya Nah ini Yang kita Usulkan Pada Aktor Tinggi Ya kan Pak Abdul Hakim Maksudnya Memang Peternakan Sangat Potensial Di Dura Itu yang dimasukkan Apakah Peternak Peternak Mandiri Petani-petani Yang menjadi Peternak Atau Ada semacam Peternakan Besar Yang diharapkan Di Dura Ya Peternakan Besar Dan Lokal ini Sudah Beberapa Tahun ini Satu orang Sudah punya Di Secara 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 Modern Itu Satu orang Bisa Sudah Bisa 30 30 Apa namanya Pernah Sapi Hanya Pegungan Jadi ini Sudah Embri-nya Sudah ada Kita harapkan Ada Pabrik-pabrik Peternakan Yang Agak Besar Jadi Mungkin Bisa 100 Sapi Dan sebagainya Kita harapkan Agar Jualnya Itu Agak Mahal Kita Dirikan Pabrik Di Kabupaten Dura Contohnya Pabrik Pengalengan Jadi Pemocongannya Didura Pengalengan Dibura Nanti Kita Setopkan Di Kota-kota Besar Saya kira Itu Sangat Sekali Menambah Income Jadi Tidak Kita Jual Berupa Sapi Tapi Berupa Jaging Sudah Dipolah Itu Pak Abdul Akun Katanya Kegiatannya Memang Punya Kesebukan Sendiri Di bidang Bisnis Bisnisnya Apa Pak Bukan Peternakan Itu Tadi Ya Bukan Tapi Di daerah Kami Di desa Desa Sudah Kita Survei Memang Sudah Banyak Yang Nah Untuk Semua Terang Kebaikan Berbitranya Dengan Petro Kini Kesih Para Petani Petani Itu Kalau Pemerintah Bisa Hadir Swasta Bisa Di Dura Itu Kan Apa Ya Kulturnya Sudah Terbiasa Sejak Dulu Jadi Sapi Itu Bagus Di Dura Tapi Sekarang Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah Supaya Seperti Yang Ditar Ditar Pak Abdul Lagi Bisa Terwujud Ya Saya Memang Punya Cita Cita Karena Ini Harus Dijampingi Profesional Jadi Mungkin Dari UGM Atau IPB Bisa Kita Minta Untuk Datang Kebunan Memetakan Dura Jadi Mungkin Dura Daerah Ini Bisa Dibuat Sentra Desa Sentra Wisata Dengan Perkebunan Apa Contohnya Jambu Atau Sawo Ini Yang Yang Sudah Di Daerah Dura Penghasil Sawo Di Banguan Mungkin Daerah Mana Lagi Yang Cocok Apa Namanya Pelum Atau Mungkin Yang Satu Nalagi Satu Bisa Menanam Bipik Dan Sebagainya Ini Yang Bisa Memotangkan Ini Insinyur Atau Orang Yang Agri Jadi Nanti Tidak Hanya Penalamannya Penalamannya Juga Dengan Profesional Penjualannya Juga Dilarahkan Bagaimana Menjual Dengan Cara Yang Bain Jadi Potensi Diburakan Tanahnya Tanahnya Seguh Saya kira Ini Bisa Diburakan Ini Yang Baru Akali Kelihatannya Melo Melo Juga Dikerjakan Diburakan Dengan Cara Profesional Tidak Penanam Itu Tidak Satu Kita Nami Semua Tidak Tapi Satu Lektar Itu Kita Nami Mungkin Seratus Meter Itu Apa Namanya Ditanam Dari Ini Dua Minggu Lagi Ditanam Jadi Terpandang Terus Jadi Bisa Dengan Pengairan Yang Moderna Tidak Hanya Mengandalkan Padahal Tapi Memang Dari Apa Namanya Dari Air Yang Kita Rekayasa Dari Pengairan Yang Bagaimana Cara Mencari Sumber Air Karena Memang Sumber Air Di Dura Itu Sumber Banyak Cuma Belum Di Keluar Dengan Baik Jadi Di Daerah Hucang Hucang Itu Sumber Air Banyak Sekali Cuma Belum Dimaksimalkan Belum Ada Pengambilan Sampai Dekat Desa Itu Belum Ada Studi Di Daerah Jika Itu Di Tengah Hal Kita Ada Sumber Yang Kelipah Ini Tinggal Mengalihkan Bisa Saya Kira Kalau Itu Bisa Tidak Ada Pasar Itu Baik Abdul Hakim Tadi Bicara Tentang Pemasaran Di Belura Pernah Ada Kontroversi Mengenai Pemindahan Pasar Itu Seperti Apa Sebenarnya Pasar Pasar Di Belura Apakah Sudah Sesuai Dengan Dieningkan Masyarakat Atau Gimana Namanya Pasar Memang Kalau Ada Pemindahan Dimana Pasti Ada Kontroversi Masuk Di Jepon Keparis Jika Akan Dipindah Tapi Alhamdulillah Kita Saya Sedangkan Ketua Pak Pihbar Perjagaan Pasar Jepon Saya Tahan Dan Tidak Jadi Dipindah Banyak Revitalisasi Terima Dimana Di Pemindahan Terima Itu Dipindahkan Suara Memang Suara Dari Masyarakat Banyak Meluk Karena Setelah Pindah Itu Pasarnya Jadi Seri Tapi Memang Niatnya Dari Pemerintah Bagus Satunya Biar Pasar Jadi Besar Terus Yang Ini Saja Saya Kira Yang Penataan Ada Akses Ke Pasar Ini Diperbaiki Terus Jalan Jalan Menuju Ke Pasar Itu Diperbaiki Dan Ini Sudah Sebetulnya Niat Sudah Bagus Disana Kecamatan Dora Kota Dipindah Di Jepang Pasar Nah Ini Tinggal Setulnya Tinggal Kalau Pemerintah Sudah Setelah Tegi Saya Nanti Juga Alam Alam Saya Kiram Pak Abdul Hake Mungkin Masih ada Yang disampaikan Baik Kepada Apa Calon Bupati Terpilih Dan Wakil Bupati Terpilih Juga Kepada Masyarakat Apa Harapannya Dengan Adanya Pemerintahan Yang Baru Nanti Ya Harapannya Bupati Melaksanakan Sesuai Dengan Disimisinya Yang Kedua Jangan Sampai Permintaan Dari Kepada Saya Diberi Pengarah Dbw Bahwa Harus Benar Benar Bersih Artinya Jangan Sampai Terjadi Korupsi Karena Keduaan Jadi Bupati Terpilih Sangat Berat Jangan Sampai Seperti Bupati Bupati Yang Lain Baru Menjabat Tertangkap APK Seperti Itu Mohon Benar Benar Dhindari Yang Penting Adalah Mempergurut Tiga Pisa Sendirian Jadi Harus Melibatkan Banyak Orang Dan Melibatkan Banyak Ahli Nah Ini Yang Kita Tentu Ahli Dan Anggap Burang Seperti Yang Kita Jika 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 Gemah Lepah Wah Zinami Pak Abdul Hakim Ada yang Menarik Tadi Jadi Pernyataan Penjeningan Menjaga Supaya Bupati Dan Wakil Bupati Tidak Korupsi Itu Secara Internal Karena Sesama Kader PKB Gimana Caranya Ya Itu Jadi Kan Pasti Bupati Pasti Disorokkan Itu Memang Permintaan Jadi Permintaan Dari Dbw Memang Harus Apa Namanya Versi Kemarin Kita Juga Ketemu Dengan Pak Menteri Agama Pesannya Juga Dari Gwismos Pokal Jokologi Itu Pesan Yang Menyentuh Menurut saya Ini yang Bagus Dan Kalau Itu Bisa Terlembang Insya Allah Juga Artinya Pak Abdul Hakim Akan Mengawal Terus Bupati Mendampingi Terus Supaya Tidak Melakukan Kesalahan Gitu Ya Kira-kira Nah Itu Memang Instruksi Dari DPP Seperti Itu DPP Untuk Mengawal Bupati Dan Bupati Bisa Selamat Sampai Periodenya Jangan sampai Kasus-kasus Di beberapa Kabupaten Terjadi Di Baik Terima kasih Masih ada yang ingin disampaikan silahkan Terima kasih Pak Haji Abdul Hakim Ketua DPC PKB Kabupaten Blurau Yang telah menyampaikan Berbagai pendapat Pesan Harapan Kepada Bupati Terpilih Maupun Wakil Bupati Mudah-mudahan Tidak korupsi Dan membawa Kemajuan Dan Kesejahteraan Bagi Warga Kabupaten Blurau Terima kasih Pak Abdul Hakim Maturun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax